Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan malam ini berjudul Tongkat Estafet. Tongkat Estafet kita seringkali tahu dalam olahraga ya, selalu beralih dan beralih. Dan dalam kehidupan manusia pun ada selalu beralih dan beralih dari generasi ke generasi. Sehingga Salomo mengatakan dalam kotbah, kita buka pengkotbah pasal satu. Pengkotbah pasal satu ayat yang keempat. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Saudara, disini kitab pengkotbah mengatakan bahwa keturunan satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tapi dunia masih tetap berputar dan tetap ada. Artinya bahwa hidup manusia lebih singkat daripada keadaan dalam dunia. Pekotbah ini yaitu ditulis oleh Salomo, dia berbicara tentang kesiasiaan yang diperbuat manusia di dalam hidupnya. Hidupan manusia sesungguhnya adalah sia-sia, Salomo mengatakan. Kenapa? Karena manusia seringkali berbuat dosa di dalam kehidupannya. Dan kesiasiaan manusia karena dia akan mati dan masa hidupnya pendek dan kemudian dia akan tidak dikenal lagi. Menyadari kefanaan daripada manusia, dari generasi ke generasi, maka akan terus beralih. Maka kita penting memikirkan keberlangsungan pekerjaan pelayanan Tuhan. Karena disitu harus ada peralihan, harus ada generasi yang memegang tongkat selanjutnya. Beralihnya pelayanan di waktu yang tepat dengan penyertaan Allah harus dilakukan dengan takut akan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita mengasih gereja, yaitu dengan menjalankan kebenaran firman Tuhan. Generasi selanjutnya harus menjalankan kebenaran firman Tuhan seutuhnya. Maka kebenaran firman Tuhan ini menjadi tidak goyah dan tidak melenceng. Tetapi kebenaran firman Tuhan harus lurus dan sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, kebenaran ini tetap berpegang. Karena tongkat estafet pelayanan harus dilakukan dengan setia dalam pekerjaan kudus Allah. Kita mengingat dimana ketika rasul-rasul meninggal, rasul-rasul sudah tidak ada dalam dunia. Maka pada tahun sekitar 60, kemudian sekitar tahun 100, kebenaran gereja, kebenaran firman Tuhan jauh daripada lurus. Kemudian kebenaran firman Tuhan melenceng. Akhirnya yang diadakan, yang diberikan oleh Tuhan adalah roh kudus sudah tidak dicurahkan kembali. Maka hujan awal dari Tuhan Yesus naik ke surga, roh kudus dicurahkan. Sampai tahun sekitar 60-an, rasul-rasul sudah meninggal dunia dan akhirnya roh kudus berhenti dicurahkan. Sekitar 1900 baru roh kudus kedua, hujan akhir dicurahkan. Dan kita adalah pemegang untuk melanjutkan kebenaran firman Tuhan. Maka pelayanan yang harus dilakukan, kita harus setia kepada Tuhan. Dan di dalam pekerjaan kudus Tuhan, kita harus memegang kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, bagaimana tongkat estafet pelayanan dilakukan? Karena tahun ini gereja wisjati seluruh Indonesia akan terjadi pergantian pengurus. Maka disana harus ada pegenerasi yang meneruskannya, harus ada yang memegang tongkat pelayanan. Tetapi bagaimana tongkat estafet pelayanan ini dilakukan? Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah mengenali penerus gereja yang berpotensi. Kita jemaat harus mengenali penerus gereja, pemuda-pemuda kita yang berpotensi untuk meneruskan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mengingat bahwa bagaimana Musa menemukan Yosua. Ia membawa Yosua melayani Allah. Musa menemukan Yosua saat itu berperang melawan Amalek. Musa menyuruh Yosua untuk berperang dengan Amalek. Kita buka keluaran pasal 17. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-9 sampai 13. Musa berkata kepada Yosua, Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan perang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawah supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbeniam. 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Di sini pertama kali kita melihat Yosua. Yosua ditemukan oleh Musa dan untuk melayani Allah. Saudara, Yosua ini takut akan Tuhan. Dia dengan setia menunggu Musa untuk turun dari gunung Sinei. Setelah kejadian ini, kemudian mereka berjalan sampai gunung Sinei. Dan Musa naik ke gunung Sinei. Tetapi di situ kemudian terjadi Harun dengan orang Israel berbuat dosa. Di mana Musa sedang naik, dia tidak turun-turun lagi. Tetapi Yosua dia menunggu Musa 40 hari di kemah suci. Dan dia tidak berbuat dosa. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Musa. Waktu berperang dengan Amalek. Dia tahu Yosua punya tenaga, dia masih muda. Maka Yosua yang berperang, Musa dia berdoa. Kita orang-orang tua. Orang-orang tua yang mungkin sudah tidak punya tenaga. Tidak ada tenaga untuk berperang. Tetapi kita boleh mendukung mereka di dalam doa. Doakan mereka. Doakan generasi muda kita supaya dia boleh berjalan di dalam Tuhan. Musa melakukan ini dengan Harun dan Hur. Saudara, akhirnya Yosua menang melawan bangsa Amalek. Dan dari situ mulai kita melihat bahwa Yosua berjalan dengan Musa. Saudara, Yosua begitu taat setia kepada Musa. Yosua dia hidup bergaul dengan Allah. Dan dia ikut dengan Musa. Kita lihat keluaran pasal 33 ayat 11. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemehan. Tetapi abdinya, Yosua binun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kema itu. Yosua taat setia. Dia tidak meninggalkan kema sampai Musa turun dari Gunung Sinai. Yosua ditemukan oleh Musa. Saudara, yang kedua kita melihat bagaimana Paulus dia membawa Timotius di dalam pelayanannya di listra. Timotius seorang pemuda dan pada perjalanan pertama Timotius ditemukan oleh Paulus. Dan disitu Timotius diajak oleh Paulus untuk melayani di listra. Kita buka kisah para Rasul pasal 18. Kisah Rasul pasal 18. Ayat 1 sampai 3. Kisah Rasul 18 ayat 1. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus 2. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Itali dengan Priscila istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang. Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemat. Kalau disini kita melihat bahwa Paulus dia ada di Korintus. Dia bertemu dengan Aquila dan Priscila. Dan disitu mereka bekerja melayani Tuhan. Dan bagaimana dengan Timotius? Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16. Ayat 1-3. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Disitu ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Iconium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan Paulus. Menyuruh menyuruhkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapanya adalah orang Yunani. Saudara disini Paulus melihat ada seorang pemuda yang baik dan dia adalah Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudaranya di Listra. Maka Paulus mengajak Timotius. Saudara bagaimana supaya kita datang bisa melayani Tuhan. Kalau kita mau datang melayani Tuhan, maka yang harus dilakukan adalah seperti Timotius. Jemaat mengenal pemuda ini baik. Jemaat mengenal pemuda ini takut akan Tuhan. Maka Timotius menaruh perhatian kepada saudara-saudaranya seiman. Timotius sangat memperhatikan keadaan daripada saudara-saudaranya. Dan kesetiaan Timotius kepada Yesus sudah teruji. Paulus melihat hal ini. Timotius begitu mengasihi Yesus. Timotius begitu mengasihi Allah. Kalau kita melihat Filipi, pasal 2 ayat 19. Kita buka. Filipi, pasal 2 ayat 19. Sampai 22. Tetapi dalam nama, dalam Tuhan Yesus, ku harap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku. Dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. 21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan. Kristus Yesus 22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil. Sama seperti seorang anak menolong bapanya. Paulus melihat keadaan Timotius. Dia begitu sangat setia kepada Tuhan. Dan dia berbeda dengan pemuda-pemuda yang lainnya di saat itu. Dan Paulus melihat bahwa dia bisa menopang pelayanan Injil daripada Paulus. Maka Paulus mau supaya Timotius diajak untuk ikut. Yang ketiga kita melihat. Bagaimana Paulus mengajak memandang Markus berguna bagi pelayanan. Jadi kalau kita melihat keadaan Musa, keadaan Paulus. Dia sudah mempersiapkan orang-orang untuk melayani. Paulus dia melihat bahwa Markus berguna. Markus adalah yang menulis kitab Markus. Kita buka di 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 11 2 Timotius pasal 4 ayat 11 Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Karena pelayanannya penting bagiku. Paulus melihat bahwa pelayanan Markus itu begitu sangat penting. Jadi bagaimana kalau sekarang dia melihat Markus seperti itu. Dan kita pun jemaat melihat pemuda yang boleh melayani Tuhan. Yang setia melayani Tuhan. Dan ini kalau kita melihat generasi gereja yang seperti Markus. Seperti Timotius. Seperti Joshua. Maka kita punya harapan besar. Bahwa gereja akan berjalan di dalam Tuhan. Saudara. Markus menulis kitab Markus ini. Dia di dalam pengawasan daripada Petrus. Karena pada tahun 60-62. Paulus dengan Markus ada di Roma. Dan mereka bersama-sama ada di Roma. Dan disitu Markus menulis kitab Markus. Dan kalau orang matakan baru disitu melihat bahwa Petrus lah yang memperhatikan. Yang mengawasi Markus. Dan karena mereka bersama-sama ada di Roma. Saudara. Tetapi Markus pernah meninggalkan Paulus. Sehingga Paulus tidak mengajak kembali Markus. Tetapi yang dilakukan saat itu. Pada saat Markus kembali ke Yerusalem. Dan akhirnya dia berjalan bersama dengan Barnabas. Barnabas melihat bahwa Markus adalah orang yang bisa diandalkan. Maka Markus diajak menginjil ke Siprus oleh Barnabas. Saudara. Ketika kita ada bersama dengan Tuhan. Melayani Tuhan. Ada seringkali keadaan masa-masa yang keadaannya sepertinya sulit. Tetapi jangan sampai tenggelam. Kita tidak lagi melayani. Markus dia meninggalkan Paulus. Dia kembali ke Yerusalem. Tetapi setelah dia bertemu dengan Barnabas. Dia bangkit kembali. Kemudian dia ikut dengan Barnabas. Mengabarkan Injil. Kita buka kisah Rasul Pasal 15. Kisah Rasul Pasal 15 ayat 37. Sampai 39. Kisah Rasul Pasal 15 ayat 37. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa seerta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamphilia. Dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Saudara, di dalam pelayanan memang seringkali ada berbeda pendapat. Boleh tidak boleh. Tetapi bukan berarti ketika berbeda pendapat akhirnya menghentikan pekerjaan Tuhan. Paulus dan Barnabas akhirnya berpisah. Paulus dia mengajak Lukas dan Barnabas dia mengajak Markus ke Siprus. Dan pelayanan penginjilan, pekabaran firman Tuhan terus mereka lakukan. Dan akhirnya yang tadi kita baca. Paulus menyadari bahwa Markus sangat berguna. Sangat penting bagi pelayanan Paulus. Kalau kita tadi buka di 2 Timotius 4 ayat 11. Bawalah Markus. Saudara, dalam kehidupan kita Paulus memandang bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan untuk melayani Tuhan adalah harus beralih satu generasi ke generasi yang lain. Maka sudah mereka mempersiapkan orang-orang muda untuk melayani Tuhan. Sama seperti kita sekarang ini bahwa gereja kita pun punya pemuda-pemuda yang berpotensi, yang sangat baik sekali melayani Tuhan. Dan ini boleh kita melihat apa yang bisa mereka lakukan untuk pelayanan bagi Tuhan. Dan ini adalah tugas kita bersama bahwa kita harus mencari orang yang benar-benar takut akan Tuhan untuk meneruskan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan tidak boleh berhenti sampai kapanpun. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Firman Tuhan kebenaran itu harus terus dikabarkan. Dan pemuda-pemuda ini harus ditemukan, harus didapatkan untuk meneruskan gereja. Jangan sampai gereja kehilangan generasi yang untuk meneruskannya. Tapi bersyukur gereja Sundar punya generasi-generasi yang baik, yang bisa menopang kebenaran kepada Tuhan. Tetapi kalau kita melihat yang kedua, bagaimana tongkat estafet pelayanan dilakukan. Generasi ini mau gak menerima tongkat itu? Mau gak menerima tongkat estafet yang diberikan? Dan penerima ini harus berpengetahuan di dalam iman, berkarakter rohani yang kudus, melayani pekerjaan Tuhan dengan rendah hati. Jadi kalau sekarang mungkin pengerja, mungkin jemaat mulai mencari-cari siapa yang bisa meneruskan. Mereka pasti akan mencari orang yang mempunyai pengetahuan iman yang baik kepada Tuhan. Mempunyai karakter rohani yang kudus di hadapan Tuhan. Dan dia sudah melayani pekerjaan Tuhan. Sangat sulit kalau kita mencari orang-orang yang belum pernah melayani. Pasti orang-orang yang pernah melayani Tuhan, baru terlihat. Kemudian iman dalam firman Allah, ketaatan kepada perintah Allah, dan ketaatan kepada gereja adalah sangat penting dalam setiap pelayanan gereja. Karena ketika kita melayani, maka kita yang pertama kali takut akan Tuhan, kita ikut perintah daripada Tuhan. Dan gereja ada aturan di situ. Maka orang-orang yang melakukan, yang nantinya menerima estafet ini, maka dia harus ikut daripada perintah Tuhan. Ikut pada ketaatan kepada gereja. Dan dia harus dipenuhi roh kudus. Saudara, ini yang harus dipersiapkan oleh pemuda kita. Penuh dengan roh kudus. Berdoa. Kalau kita melihat bagaimana pada saat Yesus pertama kali mau bekerja, setelah dibaptis, maka dia berpuasa. Artinya mempersiapkan diri. Yesus saja mempersiapkan diri, apalagi kita. Kita yang tidak ada apa-apanya. Apakah ketika kita melayani Tuhan, kita tidak mempersiapkan diri. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Kita selalu mau berdoa. Kita mohon kepada Tuhan. Dan yang paling baik adalah ketika kita mulai berdoa dan berpuasa. Untuk apa? Untuk bagaimana kita boleh melayani Tuhan. Kita dilayakan oleh Tuhan. Kalau kita buka 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6 ayat 4. 2 Korintus pasal 6. Ayat 4-6 Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. 5. Dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerif payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati. Dalam roh kudus, dan kasih yang tidak munafik. Ketika kita mau bekerja bagi Tuhan, maka yang harus diingat ketika kita mulai melayani. Di sana akan ada kesukaran. Akan ada kesesakan. Akan ada penderitaan. Saudara, maka ketika kita mau melayani Tuhan, persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk segala hal seperti ini. Paulus mengalami hal seperti ini. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami kesakitan, dan dia mengalami jerif payah. maka yang harus dilakukan oleh kita adalah berjaga-jaga dan berpuasa. orang yang merima estafet, tongkat estafet ini mau harus berjaga-jaga. Sama seperti kita pun setiap orang harus berjaga-jaga. Kita mau tetap melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya ada kemurnian hati, ada pengetahuan, ada kesabaran, ada kemuran hati, dan dalam roh kudus, dan kasih yang tidak munafik. Maka ketika kita melayani Tuhan, kita tidak boleh lagi memandang, ini siapa, ini siapa. Tetapi kita memandang bahwa saya melayani ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita mau melayani Tuhan, yang harus diingat bahwa kita mau berpegang teguh pada firman Tuhan yang telah didengar. Orang-orang tua kita seringkali mengajarkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Saya ingat ketika remaja, ketika masih di Cianjur, kita dikumpulkan oleh Diakonistia Maria waktu itu. Kita dikumpulkan, diajar untuk menerima lima dogma. Kita diajarkan terus, diajarkan terus. Dan kita melihat telah ada mereka. Dan akhirnya kita boleh mendengar firman Tuhan yang benar. Kita boleh mendengarkan yang benar-benar firman Tuhan yang ada di dalam kebenaran. Karena ini yang sangat perlu. Maka 2 Timotius 1 ayat 3 luas mengatakan, kita buka 2 Timotius persahal 1. 2 Timotius persahal 1 ayat 13. Ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripada aku, sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan bahwa peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripada aku sebagai contoh ajaran yang sehat. Saudara, apa ajaran yang sehat? Ajaran yang sehat adalah ajaran kebenaran dari firman Tuhan seutuhnya. Bersyukur pada Tuhan bahwa sekarang kita mendapatkan kebenaran ini. Kita boleh belajar bagaimana pengajar rasul-rasul diturunkan kepada kita. Dan sekarang kita memegang ajaran kebenaran daripada rasul-rasul. Ini adalah ajaran yang sehat. Yang kita dengar. Mungkin ketika kita menjadi anak-anak sekolah sahabat, seringkali diceritakan oleh cici koko kita bahwa bagaimana kita harus percaya Tuhan. Bagaimana kita harus mendapat roh kudus. Maka anak-anak kita ada permohon roh kudus. Ini diajarkan. Dan ini didengar. Dan sampai sekarang kita boleh berpegang teguh pada ajaran ini. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita mau dengan rendah hati dan terus belajar. Karena firman Tuhan ketika kita menggalinya, ketika kita belajar tidak pernah ada habisnya. Maka yang harus kita terima firman Tuhan adalah dengan rendah hati. Kita belajar dengan rendah hati. Karena kita mau kita menjadi lidah seorang murid. Artinya lidah seorang murid adalah lidah yang memuliakan nama Tuhan. Mendengar seperti seorang murid. Yesaya 50 ayat 4 mengatakan, Mendengar seperti seorang murid. Artinya mendengarkan sungguh-sungguh daripada kebenaran Tuhan. Dan yang harus kita lakukan adalah rela menjalani kesukaran. Saudara, menjadi pengerja, menjadi pengurus akan mengalami suatu kesulitan. Suatu saat akan mendapatkan kesukaran. Tetapi kita mau dengan rela hati menjalani kesukaran ini. Kalau kita belajar kepada murid-murid Tuhan, bagaimana mereka melewati dalam kesukaran hidupnya. Mereka melewati derita-derita yang mereka terima. Dan mereka rela untuk itu. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita mau rela untuk mendapatkan kesukaran. Karena apa? Karena Tuhan. Karena kesukaran yang kita terima. Memuliakan Tuhan dan boleh memurnikan iman kita. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita orang-orang yang percaya Tuhan. Jangan pernah malu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita buka 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1 ayat 8 dan 9. 2 Timotius pasal 1 ayat 8 dan 9. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku. Seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang melamatkan kita. Dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Sebelum permulaan zaman. Paulus mengingatkan kepada Timotius. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Sekarang kita pernah mengalami tentang pertolongan daripada Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita. Kita saksikan itu. Kita beritakan itu. Supaya banyak orang mendapatkan keselamatan. Supaya banyak orang mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Paulus mengingatkan kepada Timotius. Paulus jangan malu. Karena Paulus diderah. Karena Paulus dihukum. Karena Paulus dia dianiaya. Tetapi Paulus mendapatkan derah ini karena Tuhan. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen. Kita menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Apalagi yang harus kita perbuat. Yang harus kita perbuat adalah kabarkan firman Tuhan. Jangan malu mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Karena dia lah yang menyelamatkan kita. Saudara. Ketika generasi ini beralih. Maka yang seringkali kita mendengar bahwa saya belum pengalaman. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya tidak tahu apa yang harus diperbuat. Karena tidak pernah seperti itu. Sama seperti Musa. Ketika dia harus datang kepada Fir'aun. Tuhan siapa aku? Saudara. Seringkali kita pun mengatakan. Tuhan siapa aku? Sehingga harus melayani. Karena kita tidak bisa. Karena saya tidak bisa. Saya tidak bisa berbicara. Saya tidak bisa melakukan banyak hal. Saudara. Tuhan melihat apa yang dilakukan kepada Musa. 40 tahun dia ada di dalam kerajaan. Kemudian 40 tahun dia dididik oleh Tuhan. Di Midian. 80 tahun dia mengalami pelatihan bersama dengan Tuhan. Setelah 80 tahun baru dia keluar. Melayani pekerjaan bersama dengan Tuhan. Melayani pekerjaan bersama dengan Tuhan. Setelah 80 tahun dia melayani Tuhan. Saudara. Pelatihan di dalam kita melayani Tuhan. Maka ini yang harus diikuti. Kita harus ikut dalam pembekalan-pembekalan rohani kita. Karena disitulah. Maka kita akan bisa tumbuh. Kita bisa mulai berpikir apa yang harus kita lakukan. Saudara Timotius. Dia mengikuti Paulus. Dia ke negeri-negeri asing. Dia bersama-sama dengan Paulus mengabarkan Injil kepada orang-orang Yahudi. Kepada orang-orang di Makedonia. Di Akaya dan di Asia. Timotius ikut. Ini apa? Ini adalah pelatihan. Timotius melihat apa yang dilakukan oleh Paulus. Sekarang apa yang harus kita lakukan. Ketika kita mulai melayani pekerjaan Tuhan. Ikuti setiap pelatihan yang gereja adakan. Karena itu adalah bekal. Supaya kita bisa, kita boleh melakukan perkara-perkara untuk Tuhan. Paulus mengajak Timotius untuk ikut serta dalam mengabarkan Injil. Dan Timotius ikut serta disitu. Saudara Timotius mendengarkan pengejaran daripada Paulus. Dan dia bertumbuh di dalam firman Allah. Jadi di dalam perjalanannya dia melihat apa yang dilakukan Allah. Apa yang dilakukan diperbuat Allah bagi Paulus. Dan itu menjadikan rohaninya bertumbuh di dalam Tuhan. Maka Paulus mengatakan, engkau menjadi seorang pelayan Kristus. Kita buka 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal ini kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus. Yesus yang baik. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu. Dalam tikah lakumu. Dalam kasihmu. Dalam kesetiaanmu. Dan dalam kesucianmu. Ayat 15 dan 16. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian. Engkau akan menyelamatkan dirimu. Dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara. Menjadi pelayanan Kristus. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Mungkin jangan menyelamatkan orang lain. Tapi diri sendiri enggak. Itu enggak benar. Tetapi yang harus kita lakukan adalah. Kita menyelamatkan diri sendiri. Dan orang lain melihat. Mendengar. Dan orang lain pun mendapat anugerah keselamatan. Paulus tahu apa yang dia lakukan. Karena ketika dia melakukannya. Maka ada keselamatan bagi dirinya. Kita pun mau. Ketika melayani Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Kita punya keyakinan bahwa saya melayani ini. Karena saya yakin bahwa saya dapat diselamatkan oleh Tuhan. Paulus yakin dirinya diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita ketika kita sudah melayani. Maka yang harus kita lakukan adalah. Kita tetap berlatih dan berlatih. Dalam pengetahuan firman Tuhan. Dan karakter rohani. Yang ketiga. Bagaimana tokat estafet pelayanan dilakukan. Tunduk kepada kendak Tuhan. Saudara. Musa dia menemukan Yosua. Paulus dia menemukan Timotius dan Markus. Dan Lukas dan banyak lagi sebenarnya. Tetapi kalau kita melihat. Bagaimana Yosua memegang tongkat estafet daripada Musa. Meskipun Musa sudah menemukan Yosua. Tetapi Musa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia tahu Yosua baik. Dia tahu Yosua bisa meneruskan dia. Tetapi dia tidak sembarangan. Dia bertanya kepada Tuhan. Ketika Musa dia tidak bisa masuk ke tanah kanaan. Dia harus meninggal. Musa berpikir siapa penerusnya. Siapa yang akan memimpin bangsa Israel. Jangan-jangan nanti domba tanpa gembala. Dan Musa bertanya kepada Allah. Bukan daripada kendak dirinya. Kita akan lihat bilangan pasal 27. Bilangan 27 ayat 16. Sampai 21. Bilangan 27 ayat 16. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang. 17. Yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk. Dan membawa mereka keluar dan masuk. Supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Ambillah Yosua binun. Seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu diatasnya. 19. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliezer. Dan di depan segedap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka. 20. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu. Supaya segedap umat Israel mendengarkan dia. 21. Ia harus berdiri di depan Imam Eliezer. Supaya Eliezer menanyakan keputusan urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar. Dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel segedap umat itu. Kalau kita melihat disini Musa dia tidak sembarangan. Musa tahu bahwa dia punya penerus. Tetapi dia tidak langsung mengangkat. Saya mengangkat Harun. Eh mengangkat Yosua. Untuk meneruskan. Memimpin bangsa Israel. Tetapi yang dilakukan Musa adalah bertanya kepada Tuhan. Siapa yang akan menjadi gembala. Allah kita adalah Allah yang melihat. Allah kita adalah Allah yang mendengar. Dia melihat bagaimana Yosua begitu taat. Begitu baik. Maka dia tahu. Yang dipikirkan Musa. Sama dipikirkan oleh Allah. Saudara. Seringkali di dalam pengurus. Penerus. Pengurus. Kita punya orang-orang yang. Wah orang ini baik. Orang ini bisa melanjutkan. Akhirnya kita serampangan. Mulai menunjuk. Si Anu saja. Si A, si B saja. Tanpa bertanya kepada Tuhan. Artinya apa? Kita sombong dadapan Tuhan. Jadi ketika kita tahu si A baik, si B baik. Kita minta kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Apakah orang ini cocok? Apakah orang ini baik? Dan kita mohon keputusan Tuhan yang terakhir. Dan kalau kita melihat disitu baru Allah memberikan petunjuk. Bagaimana Yosua ditabiskan. Dia meneruskan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Saudara. Ini artinya mengajarkan kepada kita. Bahwa penerusan tongkat Estafet dilakukan dengan ketaatan penuh kepada kuasa Allah. Di situ tidak ada boleh ada pilih kasih. Di situ tidak boleh ada rekayasa. Di situ tidak ada yang namanya ini karena saya sangat baik dengan dia. Karena ini anak saya. Itu tidak boleh. Karena di dalam penerusan kepengurusan. Bahwa kita harus menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah mencari pengurus gereja yang keadaan rohaninya sangat baik. Mempunyai faktor iman. Sesuai dengan kendak Tuhan. Terlihat gak? Terlihat. Orang-orang yang baik melayani Tuhan terlihat jelas. Orang-orang yang setia melayani Tuhan terlihat tidak? Sesungguhnya terlihat. Orang yang mengabaikan kebenaran dan kebenaran Tuhan terlihat tidak? Terlihat. Semuanya ada di depan mata sesungguhnya. Dan inilah yang harus kita pertimbangkan. Mulai pertimbangkan. Kalau kita melihat Harun. Seorang imam. Dia punya anak empat. Yang paling besar adalah Nadab dan Abihu. Dan nanti baru yang Elisar yang melanjutkan. Nadab ini harusnya dia menjadi imam. Menuruskan daripada Harun. Tapi karena Nadab dan Abihu. Dia jahat di mata Tuhan. Maka penerusan keimaman ayahnya. Tidak jatuh kepada Nadab dan Abihu. Kenapa? Karena jahat di mata Tuhan. Jadi kalau kita melihat keadaan seperti ini. Orang berdosa kepada Allah. Tidak bisa melayani Allah. Orang yang berdosa kepada Allah. Tidak layak di hadapan Tuhan. Karena memang sesungguhnya kita adalah orang-orang berdosa. Betul orang berdosa. Tetapi kita dilayakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena menjaga kekudusan kita. Kita lihat apa yang dilakukan Nadab dan Abihu. Bilangan pasal 3 ayat 4. Bilangan pasal 3 ayat 4. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan. Di padang gurun Sinei. Ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup. Yang memegang jabatan imam ialah Eliezer. Dan itamar. Saudara. Yang bekerja untuk Tuhan. Adalah yang dilayakan oleh Tuhan. Maka bagaimana kita supaya dilayakan oleh Tuhan. Jaga iman kita. Jaga kerohanian kita. Supaya kita dilayakan oleh Tuhan. Kalau kita kembali melihat Samuel. Samuel punya anak dua. Yoel dan Abiyah. Samuel dan Abiyah melanjutkan keimaman daripada Samuel. Tetapi yang mereka lakukan adalah jahat di mata Tuhan. Yoel dan Abiyah menjadi hakim pada saat itu. Dia condong kepada kejahatan. Dan akhirnya dia bukan menjadi penerus yang baik. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan daripada Yoel dan Abiyah akhirnya. Dia tidak dipakai Tuhan. Saudara. Menerus memilih penerus gereja. Jika tidak memandang kerohanian mereka. Iman mereka. Karakter kekudusan mereka. Hanya melihat faktor daripada nepotisme. Kedekatan. Atau banyak hal. Berarti kita menghambat kerohanian daripada gereja. Kita tidak mau gereja terhambat karena kita. Tapi kita mulai melihat. Menerus tongkat estafet. Dalam pengijilan pengembalaan dan kepengurusan gereja. Harus dilakukan oleh mereka yang takut akan Tuhan. Kasih kepada gereja. Dan memperhatikan saudara seiman. Tongkat estafet harus diberikan. Dan mereka harus kita jaga. Kita doakan terus. Supaya mereka layak di hadapan Tuhan. Amin.